assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejarah Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pertemuan kedua ya tentang mata kuliah mengantar ilmu sejarah kali ini kita akan membahas satu tema lainnya dalam pengantar ilmu sejarah yang saya kira tidak kalah penting dengan tema-tema yang lain termasuk dengan tema yang sebelumnya kita kaji yakni tentang pengantar ilmu sejarah nah sebagaimana Anda saksikan di layar kalian ya bahwa tema kita yang akan kita kupas adalah hubungan sejarah dengan seni jika boleh jujur saya berkata bahwa sesungguhnya sejarah itu tidak bisa lepas dari seni ya dikarenakan pengabadian sejarah dalam bentuk cerita-cerita ataupun kisah-kisah itu juga tidak bisa dilepaskan dari adanya kegiatan berseni yang dilakukan oleh masyarakat bahkan jika diantara kita menyetujui dengan pandangan bahwa manusia itu adalah kelanjutan dari prototipe manusia purba seperti ada homo sapiens ya itu kan memang sudah dideteksi mereka mampu untuk mengabarkan kehidupan mereka dengan lukisan-lukisan yang ada pada gua seperti misalnya beberapa lukisan yang ada di pulau ke ya di maluku itu mengabarkan bahwa di masa tersebut kira-kira belum memasuki usia masahi itu masyarakatnya sudah dekat dengan kehidupan air dan di dalam gua itu diwakilkan dengan gambar perahu dan ikan jika kita mengusut lebih lanjut tentang bagaimana hubungan antara sejarah dan seni maka kita akan dibawa pada masa kejayaan peradaban Yunani kuno ya nah peradaban Yunani kuno ini oleh para sejarawan termasuk juga oleh Arnold Twainby atau oleh Wilhelm Hendrik van Lund itu disebutkan sebagai salah satu peradaban tertua di dunia nah peradaban Yunani dikenal bukan hanya karena peninggalan-peninggalannya berupa kuil kemudian reruntuhan bangunan kuno atau peninggalan-peninggalan yang lain tapi juga karena bangsa Yunanilah adalah bangsa yang mengajarkan pada penduduk di masa sekarang bahwa cara kita untuk mengabadikan cerita itu bisa dilakukan jadi mereka membelikan semacam legacy atau warisan bahwa masa lalu itu akan selalu bisa dinikmati oleh generasi kini dengan generasi yang akan datang itu hanya sekarang masalahnya adalah bagaimana cara kita mengemas kisah-kisah masa lalu menjadi sesuatu yang penting untuk bisa dinikmati oleh masyarakat masa kini dan masa depan gitu nah salah satu ingatan historis yang di masa Yunani kuno itu sangat dijaga keberadaannya adalah tentang perang kalau kita membaca sejarah Yunani ya itu kita akan bertemu dengan banyak sekali episode perang besar gitu ada perang termopilai kemudian ada perang orang-orang Yunani dengan orang-orang Afrika Utara dan lain sebagainya nah di masa perang-perang itulah kemudian para sejarawan itu bertindak aktif untuk mengabadikan cerita itu ke dalam suatu media yang menurut mereka bisa dinikmati oleh orang banyak gitu dan para sejarawan inilah yang kemudian menjadi sentrum yang turun ke lapangan datang ke para pelaku sejarah pelaku perang seperti para jenderal dan panglima perang untuk kemudian meminta informasi tentang perang yang mereka sudah lakukan gitu jadi secara tidak langsung kita mengenal bahwa kegiatan yang dilakukan oleh para sejarawan itu adalah seperti konsep wawancara di masa sekarang jadi mungkin saja mereka sudah pernah mendengar cerita tentang perang-perang di masa silam dari informasi lisan nah namun mereka merasa perlu untuk meng-crosscheck kebenaran cerita tersebut apakah yang terjadi di lapangan itu sesuai dengan fakta yang selama ini mereka dengar apakah perang yang dilakukan oleh para jenderal dan panglima itu membawa semacam kebanggaan kepada jadi diri orang Yunani atau apakah perang yang sudah dilakukan itu adalah sesuatu yang layak untuk dikatakan sebagai kebanggaan gitu bagi masyarakat Yunani di masa ini untuk kemudian dikenal nah pertanyaan-pertanyaan itulah yang menyelimuti benak para sejarawan sehingga mereka terdorong untuk membuktikannya jadi disini kita mengenal bahwa konsep mengabadikan kisah dengan cara menggali informasi lisan kemudian menuliskannya ke dalam baik-baid kidung baik-baid kidung itu bisa kita maknanya juga seperti baik-baid sastra itu adalah suatu kegiatan yang dianggap sebagai bentuk karya sastra jadi pada titik inilah sebenarnya kita mengenal bahwa istilah seni dan sejarah itu sebenarnya sejalan jadi sejarah itu sebagai konten dikemas dalam bentuk seni sastra sehingga bisa dinikmati oleh semua kalangan nah kita juga perlu tahu ya profiling dari para sejarawan generasi awal yang melakukan kegiatan semacam ini disini ada nama Herodotus dan Pusaidides jadi dua orang ini adalah sosok penting yang memperkenalkan konsep wawancara sebagai media untuk menggali informasi sejarah selanjutnya kenapa cerita ataupun kisah masa silam itu dikemas dalam bentuk syair nah di dalam tata masyarakat Yunani kegiatan untuk mendendangkan syair itu adalah suatu aktivitas yang tidak dijumpai di sembarang waktu jadi hanya di momen-momen tertentu ada sekelompok orang yang didapuk untuk mendendangkan syair-syair atau kidung-kidung yang isinya adalah kepahlawanan terhadap sesuatu yang terjadi di masa silam nah kepahlawanan itu biasanya terjadi atau diekspresikan lewat penceritaan tragedi peperangan nah disini terdapat momen dimana orang-orang yang mendengar kisah tersebut itu seperti teraduk-aduk emosinya karena memang cara membawakan dari si penyair ini itu memang yang mengundang perhatian sehingga disini semakin menabalkan semakin memperkuat bahwa sejarah itu tidak bisa lepas dari seni nah menyusun kalimat sastra itu sendiri kan sudah seni apalagi disini kontennya adalah konten sejarah jadi semakin klop gue dikatakan bahwa di masa inilah terjadi pengakaran atau pendistribusian bahwa konten sejarah itu dikemas dalam wujud seni dalam wujud seni sastra maksud saya nah terdapat banyak sekali sebenarnya kisah-kisah yang kemudian diabadikan dalam bentuk karya sastra ini tentu yang paling fenomenal adalah disini kalau kita balik ya ada kisah perang antara Separta dan Persia nah Separta itu adalah suatu polis ya polis itu bisa dimaknai sebagai negara suatu polis di Yunani yang mempunyai tradisi kaderisasi pejuang petarung dan para pahlawan sehingga Separta itu tidak pernah absen dalam menciptakan prajurit-prajurit Yunani yang paling berarti dan paling dikenal sepanjang sejarah nah di sisi lain Persia itu merupakan suatu kerajaan besar yang berdiri di kawasan Iran itu di abad-abad sebelum Masahi itu gencar sekali melakukan pelebaran kuasa politik tentu saja wilayah distribusi kekuasaan mereka itu sampai ke kawasan Yunani jadi alangkah besarnya kekuasaan Persia ini nah disini terdapat banyak kontak senjata dan tentu saja yang paling saya kira yang paling besar dan yang paling dikenal salah satunya adalah pasukan yang kemudian orang-orang sejarah mengenal sebagai pasukan 300 nah peristiwa tentang perangnya orang-orang Separta ini sebenarnya bisa kita nikmati dalam bentuk dua film ini yang satu ada film yang berdiri 300 nah dilanjutkan oleh film 300 Rise of the Empire nah kedua film ini menggambarkan dengan cukup atraktif kenapa terjadi perang antara Yunani dengan Persia dalam hal ini adalah perang yang dilakukan oleh bangsa Separta nah di gambar sebelah kiri itu ada seorang pahlawan Yunani yang digambarkan sebagai maaf ya ya pahlawan Yunani yang digambarkan sebagai salah satu hero yang sangat dikenal oleh bangsa Yunani jadi pahlawan ini bernama Kim Leonidas atau Leonidas ya itu memang cerita-ceritanya itu dibuat oleh para sejarawan dalam bentuk kidung-kidung yang kemudian kidung-kidung itu bisa yang kemudian kidung-kidung itu bisa dinikmati oleh generasi-generasi kekinian nah Leonidas ini memimpin pasukan yang dikenal sebagai pasukan 300 atau 300 pasukan 300 yang dipimpinnya itu terdiri dari orang Separta sendiri dan bangsa-bangsa lain dirangi yang ingin berjuang atas tanah Yunani dan ingin mendulang apa namanya kemenangan atas itu karena memang polemik yang dibangun dalam film ini adalah bagaimana orang-orang Yunani itu mampu menahan serangan dari bangsa Yunani bangsa Persia maksud saya nah kalau yang di sebelah kanan itu adalah kelanjutannya jadi perang di bagian film pertama itu tidak selesai ya artinya memang di akhir cerita Leonidas itu kalah dalam pertukuran hanya saja para keturunan dari pasukannya itu melanjutkan perang lawan Persia nah ada maksud tersendiri kenapa saya memperkenalkan film ini pada kalian untuk kasus yang lain film ini bisa dijadikan semacam upaya untuk membentuk wacana sejarah dalam pikiran anda antara kita dan masa lalu itu kan terentang suatu garis waktu yang sangat panjang anda tentu tidak akan bisa membayangkan bagaimana Yunani itu berdiri bagaimana bangsa Separta itu kokoh mengandalkan orang Persia kalau tidak membaca buku atau menyaksikan tinggalan-tinggalan visual tentang nah dengan kita melihat film seperti film yang saya rekomendasikan ini maka dengan sendirinya kita seperti menabung inspirasi menabung penglihatan visual tentang sesuatu kejadian yang sudah terjadi di masa silam gitu oleh sebab itu jika anda yang mempunyai hobi menonton film-film sejarah itu saya kira bisa untuk dilanjutkan atau setidaknya bagi kalian yang hobi film tapi genrenya itu masih sedikit tentang sejarah maka anda bisa menonton film-film yang bergenre sejarah sebagai media untuk anda merekap aktivitas manusia di masa silam saya kira banyak dari film bagus di Hollywood itu dibuat dengan didahuli oleh riset ada film-film tentang kerajaan Romawi misalnya gladiator itu sebelum take sebelum diambil gambar itu ada timnya untuk melakukan riset terlebih dahulu misalnya riset pakaian apakah pakaian yang digunakan atau dikenakan oleh aktor dan aktris di film gladiator itu sesuai dengan zamannya itu saya kira ada tim risetnya dan itu akan melibatkan orang-orang sejarah di dalam termasuk di film Tri Handshed ini ini juga ada orang sejarah yang terlibat dalam penyusunan cerita terus penyusunan propertinya nah kita lanjutkan nah wacana sejarah yang ada kaitannya dengan seni itu juga semakin menemukan titik pijaknya ketika dunia memasuki periode zaman romantik atau zaman renaizan ini terjadi kira-kira antara abad ke-14 sampai dengan abad ke-16 nah zaman romantik itu merujuk pada suatu keadaan masyarakat Eropa yang di saat itu sedang gandrung sedang merindukan budaya-budaya masa romawi kuno kalau kita membaca sejarah Eropa romawi itu hancur kira-kira abad ke-6 sampai 7 masehi nah di masa kehancurannya itulah masyarakat-masyarakat Eropa itu kemudian tergelam dalam era kegelapan yang oleh para sejarawan barat disebut the dark age atau zaman kegelapan gitu nah pertanyaannya kenapa disebut zaman kegelapan istilah ini merujuk pada berkuasanya kaum gereja kaum agamawan yang melakukan penanaman nilai-nilai kristiani nilai-nilai kekristenan ya namun dengan tidak melihat aktivitas intelektual sebagai landasannya nah yang dikatakan sebagai kebenaran itu itu hanya datang dari gereja Roma seseorang yang bukan tergabung dengan anggota gereja itu dilarang untuk mengabarkan apa yang dinamakan dengan kebenaran bahkan saat itu terjadi pembunuhan pembunuhan terhadap para intelektual para orang-orang yang memang menggeluti dunia ilmu pengetahuan dikarenakan dengan ilmu pengetahuan itulah mereka bisa menemukan sesuatu yang akan menentang dominasi gereja atas masyarakat Eropa jadi istilah mudahnya ketika seseorang ingin menempuh pendidikan sampai setinggi mereka harus menempuhnya di gereja sedangkan kurikulum-kurikulum lain itu dilarang untuk dilakukan oleh sebab itulah kondisi masyarakat Eropa itu kemudian jatuh dalam nuansa kebodohan nuansa ketika agama menjadi semacam kegiatan untuk menakuti-nakuti masyarakat nah sebagian dari masyarakat kemudian merindukan masa-masa kegemilangan Romawi dulu sebelum Romawi runtuhkan bangsa Eropa dikenal sebagai bangsa yang berperanakan buhur banyak bangunan monumental kemudian banyak semacam pengingat-pengingat atau monumen-monumen yang memeninggikan harkat dan mertabat bangsa Romawi dihadapan bangsa-bangsa lainnya nah kerinduan itulah yang kemudian termanifestasikan dalam suatu istilah yang identik dengan kata romansa makanya zamannya pun juga disebut zaman romantik ada nuansa kerinduan akan hal-hal yang lama nah kemudian ada istilah kedua disini renaizan ini diambil dari bahasa Perancis yang maknanya adalah kelahiran kembali kalau bahasa inggrisnya ini dikenal dengan istilah rebirth kelahiran kembali nah istilah ini merujuk pada kegiatan ataupun aktivitas masyarakat yang di abad ke antara abad 15-16 itu biat sekali melakukan kampanye budaya kampanye budaya itu ada berapa macam kalau di Italia itu biasanya dikenal dengan ekspresi seni lukis jadi lukisan yang kemudian dijadikan media ekspresi lukis itu biasanya menyuarakan gambaran politik kemudian gambaran ekonomi budaya dan lain sebagainya nah seni lukis ini berkembang di Italia kemudian di Perancis dan Inggris disini banyak sekali melahirkan banyak lukis besar misalnya ada nama Leonardo Da Vinci yang melukis Mona Lisa kemudian ada pelukis besar lain yang juga menjadi pionir atau pendorong dari pelukis-pelukis besar lainnya ada nama Rafael Santi dia menyandang gelar sebagai The Prince of Painters atau pangeran para pelukis jadi memang Italia itu pada awal itu menjadi leading dalam bidang seni lukis ini Sampai kemudian bangsa-bangsa yang lain itu tergerak dan membubuhkan kuasnya pada kanvas sebagai bentuk ekspresi untuk mengabadikan suatu tema Nah dalam beberapa tema atau objek yang dilukis itu beberapa ada yang melukiskan kisah-kisah biblikal jadi kisah-kisah biblikal ini adalah apa namanya objek yang diambil dari Bible yang di dalamnya kan kita sama-sama tahu ada cerita tentang Nabi misalnya tentang Isa Masih atau Yesus Kristus itu sebagai objeknya kalau kita lihat misalnya dalam lukisan-lukisan di gereja Santo Petrus ya di Fatikan itu penuh sekali dengan lukisan-lukisan biblikal kisah tentang kebangkitan Yesus kisah penciptaan manusia itu di abadikan dalam bentuk lukisan nah jika di Perancis Inggris dan Italia itu seni lukis yang paling berkembang maka ini tidak terjadi di Jerman ya di Jerman itu justru yang paling tren menurut Peter Burke ya dalam bukunya History of the Renaissance itu disebutkan bahwa justru orang-orang disana seniman-seniman itu lebih menyukai seni pahat walang jadi seni memahat di atas batu walang untuk mengabadikan kisah-kisah biblikal nah kenapa disana lebih cenderung untuk menggunakan batu walang ini tidak bisa dilepaskan dari keberadaan batu walang itu sendiri yang memang menjadi suatu kekayaan mineral yang bisa ditemukan di banyak wilayah di wilayah Jerman itu nah ini di hadapan anda ada satu lukisan biblikal yang dilukis oleh seniman asal Jerman yang bernama Albrecht Durer nah lukisan ini mengkisahkan tentang kedatangan The Four Harsmen atau empat para penunggang kuda empat penunggang kuda ini mewakili wabah yang datang di kehidupan manusia misalnya kita lihat gambar yang paling bawah kakek-kakek naik kuda yang sudah kurus itu merupakan wajah dari kelaparan nanti ada juga wabah perang kemudian ada juga wabah penyakit jadi keempat aspek inilah yang menurut Bible itu akan datang pada kehidupan manusia nah disini kan kita memandang lukisan ini saja ada perasaan bangga bangga dalam artian orang kenapa kok bisa melukis sebagus ini ada perasaan takjub karena hasil lukisannya itu begitu bagus ekspresi dari orang-orangnya itu seperti terlihat saya di bawah itu kan banyak orang yang ketakutan dengan kedatangan empat pedugang kuda itu jadi begitulah seorang seniman itu tantangannya adalah bagaimana dia bisa menyampaikan gagasan melalui gambar saya teringat ketika melihat atau menonton film Francisco Gaya Francisco Gaya itu seorang seniman dari Spanyol nah Gaya itu sangat terinspirasi sekali dengan pembuatan garis buka manusia yang dia lihat jadi dia meyakini bahwa tidak mudah untuk melukis mimik seseorang apakah orang itu marah apakah orang itu senang apakah orang itu sedang bersedih nah itu tidak mudah untuk melukis itu oleh sebab itu si Gaya itu mempunyai treatment latihan dia setiap hari duduk menyendiri di suatu lorong pasar nah dia lihat setiap raut muka orang-orang yang lewat dia lihat satu persatu ini dilakukan dalam rangka agar dia mendapatkan suatu ilham suatu vision bahwa setiap manusia itu mempunyai raut bukanya tersendiri dan ketika dia marah atau ketika dia sedang bersedih itu pasti tarikan wajahnya itu akan berbeda nah dari situlah dia kemudian latihan terus melukis garis muka seseorang atau garis muka manusia sampai kemudian dia berada pada level dimana lukisannya mampu mengekspresikan kesedihan kesenangan atau perasaan dari tokoh-tokoh yang didikis nah ini memang sangat lekat sekali dengan masyarakat Eropa di abad ke 14 sampai 16 bahwa pola menulis dengan model pola melukis dengan model realis itu menjadi suatu genre yang saat itu sedang ramai diperbincangkan dan memang menjadi trend yang hidup di banyak sanggar-sanggar lukis gitu nah ternyata kekaguman orang pada sesuatu yang sifatnya mitos itu terjadi bukan hanya di masa silam kalau Anda memperlebar rasa pengen tahuan Anda pada bangunan-bangunan besar dunia itu ternyata juga menyimpan beberapa lukisan-lukisan yang mengindikasikan bahwa suatu masyarakat akan selalu rindu pada masa lalunya gitu nah di hadapan Anda ini ada lukisan yang bentuknya menyerupai bundarannya nah lukisan ini adalah suatu gambaran yang bisa kita lihat di gedung capital city komplek gedung capital city yang ada di Washington DC Amerika Serikat nah di salah satu bangunan itu terdapat lukisan yang menggambarkan kejadian seperti ini kita lihat nah sebenarnya lukisan ini dilipis di atas kubah kalau kita masuk ke dalam masjid Anda lihat ke atas itu kan bagian dalam kubah yang bentuknya bulat biasanya kalau di dalam masjid itu akan dikelilingi oleh kaligrafi kalau ada yang pernah ke masjid dian al-mahri di depok itu kan kubahnya itu sangat ajaib sekali jadi dia bisa menyesuaikan dengan keadaan waktu di luar kalau posisinya adalah siang maka kubahnya itu kan warnanya itu seolah-olah menggambarkan suasana siang begitu nah tapi kalau di luar sudah malam ketika kita masukkan kondisi kubahnya seperti agak gelap ya selain memang ada semacam teknik pencahayaan tertentu tapi yang saya ingin tekankan adalah kubah itu selalu menjadi pusat perhatian orang-orang yang ada di dalam suatu bangunan begitu pula di salah satu bangunan di kapitol jadi letak lukisan ini ada di dalam rotunda rotunda itu adalah bangunan yang kalau dilihat itu dari depan menyerupai kubah masjid kalau Anda pernah lihat komplek kapitol hall itu atau kapitol city itu kan ada satu bangunan yang menyerupai masjid putih atau kubah putih maksud saya makanya kadang-kadang gedung presidenan Amerika itu disebut white house karena memang catnya putih itu kan ada bangunan yang menyerupai kubah masjid nah kalau Anda masuk ke dalamnya terus Anda mendanggak ke atas atau menengok ke atas itu akan melihat gambaran lukisan seperti ini nah lukisan ini meskipun sepintas itu seperti lukisan yang ada pada abad ke 14-15 itu juga merupakan gambaran dari orang-orang dari masa silam dan Anda perlu tahu bahwa lukisan ini ternyata bukan diciptakan pada abad ke-14 melainkan di sekitar abad 19 nah lukisan ini sendiri itu menceritakan tentang the creation of marriage atau penciptaan Amerika di bagian tengah ini itu kan ada seorang yang menengok kita ya ada orang yang seperti berpakaian general ya paling bawah itu maksud saya di atas orang yang sedang memegang tameng dan pedang itu ya itu kan ada orang dengan rambut putih dengan baju general itu adalah sosok Josh Washington nah di kanan kirinya ada seorang perempuan dengan trompet ya dan perempuan dengan suatu tongkat itu menggambarkan adalah Dewa Dewi Yunani jadi disini ada semacam kisah tersirat atau ungkapan tersirat bahwa Amerika itu lahir sebagai perwujudan perwujudan modern dari Yunani kemudian anda bisa lihat di bawah itu ada perempuan dengan tameng ya bergambar bendera Amerika Serikat itu menggambarkan Dewi Perang begitu yang paling menonjol itu di sisi sebelah kiri itu ada seorang lukisan seorang laki-laki tua yang sedang memegang Trisula ini adalah sosok atau apa namanya penggambaran dari Poseidon Dewa Laut yang diakini oleh bangsa Yunani begitu jadi maksud dari dibuatnya lukisan ini ingin mengabarkan pada yang menyaksikan lukisan bahwa Amerika itu sebenarnya adalah kelanjutan dari peradaban Yunani Kuno jadi anda bayangkan seorang atau sebuah negara super power seperti Amerika Serikat itu tidak bisa melepaskan aspek historis atau kisah-kisah masa lalu dari suatu era dalam hal ini era Yunani dan era Yutomawi artinya orang-orang di masa kini itu selalu cenderung ingin mendaku dirinya adalah bagian dari orang-orang besar dalam sejarah panjang manusia dengan adanya Joshua Singtan di sampingnya ada Poseidon itu seakan-akan bahwa mereka itu hidup di satu frekuensi atau satu komunitas namun dipisahkan oleh waktu atau keadaan yang berbeda tentu saja bagi orang yang melihatnya itu memang seolah-olah kita seperti dikaburkan bahwa antara keduanya Poseidon dan Joshua Singtan itu seperti hidup di alam yang sama padahal mereka berdua eksistensinya berbeda jadi kesan yang kuat itulah semakin memperkuat pandangan bahwa seni itu memang tidak bisa dilepaskan dari sejarah nah beralih ke gambar selanjutnya ini adalah karya sastra melayu kuno yang ditulis oleh Tun Muhammad atau Tun Sri Lanang judulnya 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 sulal atau sejarah melayu nah yang saya sampaikan pada kalian ini adalah versi reproduksi dari karya tersebut nah untuk anda ketahui sulal atau salatin ini adalah kitab yang ditulis sekitar abad ke-16 ya oleh seorang bendara atau seorang pendara menteri dari kerajaan Johor yang namanya adalah Tun Sri Lanang dan di dalamnya itu menghimpun keterangan tentang leluhur raja-raja melayu kuno dari masa sebelum Sriwijaya nah disini keterangan-keterangannya disampaikan dengan format sastra melayu tingkat tinggi nah yang ingin saya tekankan pada kalian adalah bahwa di dalam jati diri masyarakat kita mengabadikan cerita masa silam melalui format sastra itu adalah suatu kegiatan yang sudah eksis sejak lama sejak abad ke-16 jadi Tun Sri Lanang itu merasa perlu mengemas kisah masa silam dalam bentuk suatu pembahasaan yang bisa dinikmati oleh orang-orang bahkan sampai masa kini jadi disinilah kita menemukan suatu wajah lain bahwa ternyata sejarah itu memang tidak bisa dilepaskan dari apa namanya seni jadi seseorang merasa perlu mempelajari seti dalam hal ini adalah seni sastra untuk bisa mengungkapkan sejarah dengan baik baik nah yang ada di layar kalian ini adalah salah satu syair ya yang dibuat pada abad 19 syair ini bertajuk syair perang Inggris di Betawi nah syair ini anda bisa lihat ya dibuat menyerupai semacam baik-baid syair yang biasa kita jumpai dalam kitab-kitab kuning ya kalau anda yang dari pesantren terus pernah mengkaji kitab kuning itu kan di dalamnya ada beberapa kitab yang menyimatkan model pendulisan seperti ini misalnya di kitab usfuryah tentang cerita-cerita atau di kitab ta'alim mul-muta'alim kitab tentang adab murid adab belajar seorang murid nah itu ajaran-ajaran akhlak pelajaran-ajaran mudi pekerti kan itu di kemas dalam bentuk karya atau penulisan seperti ini jadi ada dua baik yang terpisah biasanya itu ada rimanya jadi kalau di ujung suatu baik itu A pasti di ujung baik kedua itu A juga dan seterusnya ada semacam kesamaan rima nah sayur perang Inggris di Betawi ini juga mengkisahkan tentang suatu kejadian sejarah yakni tentang penaklukan Batavia oleh pasutan Inggris yang dilakukan sekitar tahun 1811 nah jadi sampai dengan abad 19 itu masyarakat kita dalam hal ini masyarakat Betawi ya itu masih memandang peran penting sastra sebagai media yang di dalamnya mengemas kisah-kisah sejarah nah dari sini kita bisa mendapat suatu gambaran bahwa bukan hanya di Yunani bukan hanya di Amerika Serikat tapi juga di Indonesia sendiri itu antara seni dengan sejarah itu tidak bisa dilepaskan dan di abad modern seperti ini memang hubungan antara seni dan sejarah itu tidak apa namanya tidak secara kentara terlihat kita kan kalau menikmati karya sastra atau karya ilmiah itu kan biasanya akan terkumpa dengan buku atau artikel yang dalam beberapa hal nuansa sastra itu sifatnya pilihan ada beberapa penulis yang merasa perlu untuk mengemas gaya penceritaannya dalam bentuk karya sastra ada beberapa yang tidak yang menganggap penulisan sastra itu punya gender tersendiri sedangkan penulisan gaya ilmiah seperti yang kita lihat dalam jurnal itu adalah suatu gaya tersendiri tapi kalau kita berkaca di masa silam itu kan gaya itu tidak ada yang ada adalah bagaimana kita mengemas suatu kisah sejarah melalui teknik pengungkapan sastra yang indah ya saya kira sampai disini ya perkuliahan kita mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat kepada kalian dan tolong apabila ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar nah ini penting karena saya mengetahui bahwa Anda paham atau tidak itu dari pertanyaan Anda nanti di video pengajaran berikutnya saya akan jawab beberapa pertanyaan yang menurut saya relevan dan tentu saja saya berharap bahwa Anda selalu berada dalam kondisi sehat walafiat karena saya memproduksi video ini dalam rangka untuk mempermudah kegiatan belajar dan mengajar yang memang sekarang belum bisa diselenggarakan dengan cara yang offline begitu baik terima kasih kita tutup perjumpaan kita dengan hamdalah ya kita jumpa lagi di video berikutnya wa'alaumafiq lakwa mitorik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejarah selamat menikmati selamat menikmati